Eh, ada lagi? Ada? Mau tanya Mas Adiak? Bagaimana? Bisa lihat di akhir buku. Mas Adiak. Mas Adiak. Ini kan di spesifikasinya kan kamera belakang ini gak kelihatan dari ultrawide. Kira-kira alasannya kenapa otoba masuk ke kamera ultrawide ke hape ini? Masih. Oke, kamera ultrawide. Emang tidak ada kamera ultrawide di bagian belakang. Jadi, sebenarnya dari, apa namanya, dari penggunaan masing-masing. Dari target-l target. Dari pengguna dari renocephone yang sebenarnya kalau renocephone yang buat ini, penggunaannya adalah pengguna yang insituius. Mereka tidak banyak membutuhkan untuk kamera ultrawide atau kamera tele. seperti itu. Jadi, makanya kami memberikan kekuatan kamera 64MP dan juga dua kamera ya. Mikro dan kamera masuk. Kami cuma memberikan itu saja. Tapi, apa yang mereka dapatkan adalah kompensasinya layar sudah keluar. Jadi, kita harus menyesuaikan agar makin-makin jelas. Kalau memang membutuhkan kamera microlens. Atau kamera yang mungkin kamera depannya luar biasa. Mereka akan berguna bersama. Kalau untuk 5G, kemudian menunjukkan desain yang ekonik dengan porti plate yang mereka bikin di renocephone ini. Kalau untuk yang lebih seberkenangka, ya mereka akan berguna di renocephone. Jadi, itu makanya arahnya sudah masing-masing sudah jelas. Kita tidak membuat seri yang kurang lebih sama misalnya. Dari hal yang atas dan hal yang bawah. Terima kasih telah menonton!